Intro Halo Rensis, dimanapun berada, selamat datang di MSU Cinema yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Spica Disini kami akan menyajikan berbagai alur cerita yang pastinya asik dan layak buat Rensis pantengin Dan di video kali ini kami akan bercerita tentang drama series Turki yang berjudul Erturu Rensis bakal menyaksikan keberanian, kecerdasan, dan keimanan dari seorang lelaki yang bernama Erturu Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya tanpa basa-basi lagi langsung saja 3, 2, 1, roll and action Drama Erturu ini berlatar belakang pada tahun 1225 Masehi Yang menceritakan kisah seorang pemuda bernama Erturu Ia adalah sosok yang berani dan memiliki iman yang kuat terhadap Allah SWT Beliau ini adalah ayah dari Osman I, pendiri Kaisaran Ottoman atau yang biasa kita kenal sebagai Osmania Erturu ini adalah anak dari Sulaiman Syah yang merupakan ketua dari suku Kai Suku nomaden yang suka berpindah tempat dalam rangka memenuhi hajat hidupnya Pada saat itu dikisahkan bahwa suku Kai sedang mengalami kesulitan kelaparan Sehingga seluruh rakyat menginginkan untuk bermigrasi agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik Namun Sulaiman Syah ini belum juga memberikan keputusan kemana mereka harus pergi Karena beliau tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah Karena alasan ini rakyat suku Kai mempertanyakan kepemimpinan Sulaiman Syah yang sangat lambat Bahkan anak tertuanya Gundog Dubei dan istrinya Selcan Hatun mulai mempertanyakan keputusan ayahnya itu Berbeda halnya dengan sosok El Turul yang tetap mempercayai keputusan ayahnya sepanjang waktu Dan selalu menghindari lahirnya permasalahan di dalam suku Sin berpindah memperlihatkan benteng Knights Templar atau Crusader Seorang komandan bernama Titus dan atasannya sedang membicarakan tawanan yang sedang mereka tangkap Yang mana mereka bekerjasama dengan gubernur Selcuk yaitu Karatoigar Titus dan atasannya merencanakan supaya Karatoigar ini bisa bekerja di istana dan menjadi orang kepercayaan Sultan Aleydin dari Selcuk Amper Mereka menginginkan istana Selcuk melemah sehingga mereka bisa memecah belah umat Islam dan mengumpulkan pasukan Templar dari sisi barat Serta memanfaatkan pecah belahnya umat Islam untuk merebut Yerusalem Sin berpindah Arturul dengan ketiga satrianya sedang berburu Di sisi lain para tawanan Crusader berhasil melepaskan diri Namun saat mereka sedang melarikan diri ayah mereka tertembak panah Dan Arturul mendengar jeritan yang tak jauh dari tempat ia berburu Arturul pun segera menghampiri sumber jeritan tersebut Dan ia melihat seorang laki-laki yang sedang ditawan dengan pedang di lehernya Serta seorang wanita yang tergeletak di atas tanah Tanpa fikir panjang Arturul pun segera membantu mereka dengan melawan pasukan Templar atau Crusader tersebut Singkat cerita Arturul dan tiga kesatrianya itu berhasil membunuh seluruh pasukan Templar Termasuk ketua pasukannya yang bernama Bisol Seorang adik dari komandan pasukan Templar yang bernama Titus Melihat tawanan yang terluka Arturul pun segera membantu mereka Melihat bahwa luka lelaki yang terpana tersebut cukup parah Arturul pun mengajak mereka untuk ikut bersamanya ke perkemahan Namun anak perempuan dari lelaki tersebut yang bernama Halim Menolak karena mereka tidak enak kepadanya Arturul pun tidak bisa memaksa Halim untuk datang ke perkemahan Ia hanya bisa mendoakan keselamatan Halim dan keluarganya Namun ketika Arturul hendak pergi Adiknya Halim yang bernama Yilgit Meyakinkan Halim untuk ikut bersama Arturul Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Arturul ke perkemahan Sukukai Ketika sampai di perkemahan Arturul disambut dengan tanda tanya dari rakyat Sukukai Termasuk ibundanya Haime Hanung dan kakaknya Gundogdu Arturul pun segera membawa ayahnya Halim ke tenda pengobatan Lalu ia menanyakan kepada Halim Mengapa dan akan dibawa kemana Halim dan keluarganya oleh pasukan Templar Halim yang berusaha menutupi identitas mereka mengatakan bahwa ia tidak tahu Ia hanya mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan dibawa ke pasar Buddha Selain itu ia mengaku bahwa ayahnya adalah seorang saudagar yang tertangkap di Mediterania Singkat cerita Arturul sedang makan malam bersama keluarganya di perkemahan Ia ditanya oleh ayahnya mengenai buruannya yang dimaksudnya adalah Halim dan keluarganya Arturul menjelaskan bahwa ia hanya ingin menolong orang yang membutuhkan pertolongan Dan menjelaskan bahwa mereka adalah tawanan dari pasukan Templar atau Crusader Seketika Gundogdu menyalahkan Arturul bahwa cepat atau lambat akan timbul permasalahan Setelah makan malam Arturul menghampiri Halim dan memperkenalkan Halim dengan Aikis Yang merupakan anak dari Deli Demir dan juga tunangan dari Kaisar Turgut Aikis menanyakan kepada Halim apa yang mereka butuhkan untuk menginap Dan berkata bahwa tenda mereka memang sedang dipersiapkan Halim menolak untuk tidur di tendanya karena ia ingin menemani ayahnya Namun Arturul menyarankan Halim untuk beristirahat saja Dan berjanji untuk menjaga sang ayahnya Kesokan harinya Aikis memberikan pakaian kepada Halim dan memuji kecantikan Halim Halim menanyakan kepada Aikis mengenai tunangannya Turgut Apakah sulit menjadi seorang istri dari seorang kesatria Aikis pun menjawab meskipun sulit ia tidak peduli Karena dia sangat mencintai Turgut Cukup baginya Turgut kembali dengan selamat Lalu Aikis menanyakan kepada Halim apakah Halim sudah memiliki seorang suami Halim bercerita bahwa setelah kepergian ibunya Dia menjadi sosok ibu untuk adik laki-lakinya Dan selalu mengikuti kemanapun ayahnya pergi Ia merasa rendah diri bahwa tidak ada laki-laki yang akan tertarik dengannya Namun Aikis meyakinkan Halim bahwa akan banyak laki-laki yang menyukainya Lalu Sin pun berpindah ke tenda pengobatan Gokce gadis yang tertarik dengan Erturul menghampiri Erturul Dan memberi sarapan untuknya bersama kakaknya Selcar Tidak lama kemudian Halim datang dan memalingkan perhatian Erturul dari Gokce Selcar dan Gokce menyadari bahwa Erturul memiliki ketertarikan pada Halim Dan membuat Gokce cemburu Lalu Erturul bertanya siapakah prajurit Templar itu sebenarnya Halim menjelaskan bahwa pasukan itu adalah pasukan yang sangat kuat dan kejam Yang mana mereka memiliki tujuan untuk merebut Yerusalem Ketika Erturul dan Halim keluar dari tenda Mereka melihat Haimehanum yang merupakan ibunda dari Erturul Haimehanum yang melihat mereka keluar dari tenda pun terlihat tampak curiga dengan anaknya tersebut Erturul pun segera memperkenalkan Halim kepada ibundanya Sin berpindah ke tempat dimana sedang diadakannya musyawarah terkait lokasi untuk suku kai bermigrasi selanjutnya Undogdu menyarankan bahwa Aleppo merupakan tempat tinggal yang cukup ideal untuk mereka selanjutnya Dengan pertimbangan bahwa penguasa wilayah Aleppo yang bernama Sultan Al-Aziz Sedang membutuhkan pasukan untuk melawan pasukan Templar Undogdu menyarankan bahwa suku kai bisa memberinya prajurit dan juga senjata kepada Aleppo Sebagai ganti dari tanah yang diberikan Sultan Al-Aziz Namun ketika musyawarah masih berlanjut Karatoigar datang ke perkemahan suku kai Dan bertemu langsung dengan Sulaimansyah Ia memberitahu bahwa ada beberapa pria lancang dari suku kai yang menghina kehormatan Kesultanan Seljuk Sulaimansyah pun menjawab bahwa kehormatan Sultan merupakan kehormatan suku kai pula Lalu ia menanyakan apa yang sudah dilakukan suku kai hingga menghina Sultan Alaidin dan komandannya Karatoigar menjawab bahwa suku kai telah membunuh utusan dan kesatrianya Serta menculik tawanan mereka yang merupakan hadiah untuk Sultan Karatoigar juga meminta tawanan mereka untuk dikembalikan kepada mereka Sulaimansyah yang sangat menjunjung tradisi tidak akan pernah menyerahkan tamu mereka Apalagi ketika tamu mereka sedang terluka Mendengar ucapan Sulaimansyah, Karatoigar pun merasa sangat marah Dan memberi mereka tenggat waktu selama dua hari untuk menyerahkan tawanan mereka Sin berpindah Pasukan templar kedatangan mayat yang merupakan adik dari komandan Titus Titus sangat marah melihat kondisi adiknya yang sudah tidak bernafas Dan menanyakan siapa yang telah melakukannya Namun prajuritnya tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut kepada adiknya Di sisi lain Erturul sedang merasa resah karena kedatangan Karatoigar Orang zalim yang mengancam sukunya tadi Ia tidak mau untuk menyerahkan Halim dan keluarganya kepada Karatoigar Namun jika tidak ayahnya akan terkena masalah Ia risau atas apa yang harus dia lakukan Akankah ia menyerah terhadap orang zilin tersebut Dan harus merelakan tradisi sukunya menghilang Sin memperlihatkan seorang laki-laki bernama Kurdolu Yang sudah dianggap saudara oleh Sulaiman Syah Kurdolu ini merupakan orang munafik Yang sangat menginginkan Sulaiman Syah untuk turun dari kedudukannya sebagai ketua suku Dia pun merayu Gundogdu yang merupakan anak pertama dari Sulaiman Syah Dengan jabatan tersebut Di sisi lain Halim menghampiri Erturul setelah mengetahui kedatangan Karatoigar yang menginginkannya dan keluarganya Halim sangat mengkhawatirkan keselamatan suku Kai Ia mengatakan pada Erturul bahwa setelah ayahnya sembuh dalam dua hari mereka akan segera pergi Namun Erturul meyakinkan bahwa ia tidak akan menyerahkan mereka pada pembunuh itu Ayahnya pun memiliki pemikiran yang sama Ia merencanakan untuk pergi dari perkemahan karena ia tidak ingin membahayakan orang-orang suku Kai Karena keberadaan mereka Dalam permasalahan migrasi ke wilayah Aleppo Akhirnya Sulaiman Syah mengambil keputusan bahwa Erturulah yang akan diutusnya untuk bertemu dengan Sultan Al-Azis Dan menyuruh Erturul membawa Ilyas serta kesatrianya Tetapi Kundogdu yang memberikan gagasan tentang hal tersebut tidak terima Kalau Erturulah yang diutus oleh ayahnya Dan menanyakan hal tersebut kepada ayahnya Namun ayahnya menjelaskan bahwa ia mengetahui kesombongan telah tumbuh dari anaknya tersebut Kundogdu yang tidak terima membantah dan membalas ayahnya Dengan mengatakan bahwa seluruh rakyat Kai sedang kelaparan Dan mengalami kesulitan karena ayahnya hanya bisa duduk diam saja Ia meminta ayahnya untuk menghentikan kepemimpinannya Karena seluruh warga mengeluh bahwa ayahnya sudah tua Perkataan Kundogdu membuat Sulaiman Syah sangat marah Lalu Erturul pun menanyakan keputusan ayahnya tersebut Ayahnya pun menjelaskan bahwa api kekuasaan telah memperbudak kakaknya Sehingga ayahnya harus memadamkannya Berbeda dengan api yang ada di dalam Erturul Sulaiman Syah menjanjikan kepada Erturul Bahwa dia akan menjaga tamu mereka yaitu Halim dan keluarganya Selama Erturul pergi Dan memberi pesan untuk tidak mengecewakan misinya Karena masa depan suku Kai ada di pundak Erturul Suku Kai membutuhkan tanah Aleppo Sama seperti dengan Amir Aleppo yang membutuhkan kesatria suku Kai Maka ayahnya berpesan bahwa Erturul harus percaya diri Dan menunjukkan bahwa ia adalah Ogus Sejati yang tahu apa yang dia inginkan serta membayarnya dengan setimpal Lalu Sin pun berpindah Terlihat Kurdulu datang menemui Karatoigar dan mengajak Karatoigar untuk bekerjasama Kurdulu akan menyerahkan tawanannya dan ia memberi tahu bahwa Erturul lah yang telah membunuh pasukan dari Karatoigar Setelah mendengar kabar bahwa Erturul akan pergi ke Aleppo Halim segera menghampiri Erturul dan menanyakan kapan ia akan berangkat ke Aleppo Tanpa sepengetahuan Erturul, Halim menaruh sebuah hiasan gantung di kantung kuda Erturul Lalu Halime mengucapkan selamat jalan dan mendoakan Erturul supaya Erturul cepat kembali Erturul pun menjawab bahwa ia akan kembali dengan cepat seperti burung Halime mengatakan bahwa orang tua Erturul akan bahagia jika ia kembali dengan cepat Namun Erturul bertanya bagaimana dengan Halim Ia hanya berkata bahwa ia akan pergi sebelum Erturul kembali dari Aleppo Mendengar hal tersebut tanpa sadar Erturul melarang Halime untuk pergi Tika ia menyadarinya ia beralasan bahwa ayahnya Numan belumlah sembuh benar Namun Halime tetap mengucapkan selamat tinggal pada Erturul Erturul yang mengkhawatirkan Halime pun menemui Deli Demir yang merupakan ayah dari Aikis Yang juga merupakan orang terdekat dari keluarga Suleimansyah Deli Demir yang mengetahui kekhawatiran Erturul meyakinkan Erturul bahwa ia akan menjaga Halim dan keluarganya Seperti ia menjaga anaknya sendiri yaitu Aikis Kesokan harinya setelah sholat subuh Erturul pun berpamitan dan meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Aleppo Setelah kepergian Erturul Halim pun pergi ke tempat pembuatan permadani untuk membantu suku Kai Namun ia bertemu dengan Selcan Selcan menanyakan kepada Halim Kapan Halim pergi dari perkemahan dan mengatakan bahwa Halim tidak boleh tinggal di tempat yang tidak menginginkannya Hanya karena tradisi suku Kai yang tidak memperbolehkan mengusir tamu Tidak hanya itu pula Selcan pun mengatakan bahwa banyak orang-orang yang menderita karena kedatangannya Dan juga ia sudah berusaha untuk merayu Erturul Mendengar perkataan tersebut Halim pun segera meninggalkan Selcan Hai mehanom yang melihat hal tersebut segera menegur Selcan dan mengatakan bahwa tidak sepantasnya Selcan melangkahi keputusan dari para ketua Lalu scene berpindah memperlihatkan Titus sang komandan pasukan Templar menanyakan keberadaan Erturul kepada Karatoigar Karatoigar yang mengetahui keberadaan Erturul mengatakan bahwa Erturul dan kesatriannya sedang pergi menuju Aleppo Titus berniat untuk balas dendam atas kematian adiknya dengan tangannya sendiri Namun Karatoigar melarangnya karena jika terdengar bahwa ia sedang bekerja sama dengan pasukan Templar Dan adanya pertumpahan darah, rencana mereka akan berantakan Akhirnya Titus memintanya untuk membawa Erturul hidup-hidup dan dia sendiri yang akan mencabut nyawa Erturul Di sisi lain, Kurdolo sedang melaporkan hasil pertemuannya dengan Karatoigar kepada Sulaimansyah Dan tak lama Acha Kocha yang merupakan seorang dokter dari suku kayu datang Sulaimansyah pun langsung menyudahi pertemuan tersebut dan mempersilahkan Acha Kocha untuk menuju ke ruangannya Penasaran, Kurdolo pun menguping perbincangan Acha Kocha dan Sulaimansyah Bahwa Sulaimansyah ini sedang sakit bisul yang dapat menyebabkan kematian Hal tersebut merupakan kelemahan Sulaimansyah yang harusnya dirahasiakan Setelah perbincangan dengan Selcan, Halim segera kembali ke tendanya dan menyiapkan perbekalan untuk kepergian ia dan keluarganya Merasakan kegelisahan putrinya, ayahnya pun berusaha menenangkan putrinya dan berkata Bahwa biasanya mereka pergi setelah mereka menentukan tujuan mereka Dan ayahnya bertanya kepada Halim apa yang membuat tempat ini terasa berbeda untuknya Di sisi lain di perjalanan menuju Aleppo, Erturul dan kesatriannya memutuskan untuk beristirahat Erturul yang sedang memeriksa kantung kudanya akhirnya menemukan hiasan gantung hadiah dari Halim Tanpa sadar membuatnya tersenyum, lalu Erturul pun mengikatkan hiasan tersebut pada pedangnya Ketika Erturul sedang membasuh wajahnya di sebuah danau, Erturul mendengar suara di sebuah semak-semak Lalu ia menghampiri sumber suara tersebut Ternyata di sana ada seorang Sheikh dan asistennya yang sedang mengobati seorang Kijang Erturul pun memberi salam kepada mereka dan bertanya tentang Kijang tersebut Sheikh pun menjawab bahwa Kijang tersebut sedang terluka saat melarikan diri dari pemburu Erturul mengaku sepertinya ialah pemburu Kijang tersebut saat ia berburu lalu bertemu dengan Halim saat itu Lalu ketika Sheikh itu bersiap untuk melanjutkan perjalanannya Erturul menanyakan siapakah nama Sheikh tersebut Dan Sheikh itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang bernama Ibnu Arabi Ia berasal dari Analusia Di malam harinya Halim sedang bersiap untuk pergi meninggalkan perkemahan Sedangkan Erturul sedang memandang bintang di langit sambil membayangkan Halim Dan mengingat doa-doa yang Halim doakan untuknya Dan scene terakhir memperlihatkan Kurdolu dan pasukannya yang sedang merencanakan penculikan terhadap Halim dan keluarganya Tiba-tiba di sisi lain ada sekelompok pasukan yang mencoba untuk membunuh Erturul Akankah Halim dan Erturul selamat? Kita tunggu di episode selanjutnya Terima kasih kepada Bro and Sis yang sudah menonton channel ini Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh